Ibu ingin tahu betapa mampu hidupah engkau denganku Oke yuk sama-sama nih kita mau unboxing ikan patin kuah asam temkoyak oke ikan patinnya diapain ini tadi udah dimasak dicampur kuahnya terus kita kemas kita pisahin jadi kalau misalnya nanti ini udah dingin ini kuahnya nih ya karena ikannya biasanya lembut banget pokoknya tinggal disebutin kuah ya nah ini kuahnya ya kita keluarin terus ini ada kemangi oke kemangi sama sambal terus ini ikan yang ikannya sengaja dikemas lagi pakai aluminium foil dan plastik ya nah ini dia kemasan ikan patinnya panas nggak oke nah ini sekarang oh ini dia patinnya ada danan nas, cabe, terus ada tomat-tomat lampung ya cherry, ada aja hanya di lampung itu buat masakan-masakan nah ini sahabat bawang channel ini adalah ikan patin kuah asam temkoyak jadi dimasaknya itu kayak di kubus ya kayak di apa pepes ya tapi di rebus ya di rebus ya di rebus ini masih panasin dulu gak banyak ini masih panas kalau misalnya nih belum mau dimasak di masukin di kulkas kuahnya aja ini panasin nanti di panas-panas oke ini dia siapnya udah spesial ikan patin nah ini kita lihat ya sekarang kuahnya dituangkan pengirimnya proteksi banget dah bisa kebanjiran bisa merusak ini makanannya oke yuk sebentar sebentar nah ini dia mantap dong oh oh aja udah manius oke lo kalau mau pesen nanti langsung aja nih ngobrol ya sama yang punyanya nih ini ada boleh nih lihat disini ini untuk kita nih nah ini yang menunya ya lalu langsung aja pesen nomor 812-812-712-220 dengan Bang Yuda menunya ada lengkap ya menunya lengkap ada patin bakar bambu, pindang patin, patin bakar kecap, pepes patin, patin kuah kuning, burame asam manis, burame bakar, kepala manjung, dan ini yang belum masuk tadi adalah patin kuah asam, kuah asam tuh kayak pindang patin, oh pindang patin, oke iya jadi kuah asam, yang lebih kenal kuah asam, tapi ini sebenernya makasih Bang Yuda ya sabar ini saya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Muhammad Norowi untuk Bang Yuda Channel dan komunitas Koperasi Jakarta Tersenyum oke malam ini kita ada obrolan ramah dan seru bersama KJT KJT apa Pak Norowi? Koperasi Jakarta Tersenyum oke malam ini kita mau ngobrol santai tentang kegiatan dari komunitas yang kebetulan Mereka tuh konsen di PMKM sama ekonomi kreatif jadi channel saya juga MKN dan ekonomi kreatif jadi gak usah lama-lama lagi kita langsung aja kenalan dulu nih sama ketuanya Bang Roby ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh dan nama saya Roby ketua Koperasi Jakarta Tersenyum lagi kumpul-kumpul di Backmondu Corner Palkas Perus Besar kita yang saya baru tanya namanya Om Bidi Besar wajah omongnya ya Om Bidi di situ semakin asik terima kasih ada live stream ya ini udah lama nih kita kumpul-kumpul gini karena ada pandemi kemarin kita sempet ketemu-ketemu cuman gak serami inilah berarti jampat orang Alhamdulillah di Ramadhan kali ini kita diberikan kesehatan sehingga bisa kumpul semua disini tadi ada beberapa orang yang udah pulang-pulang jadi ini udah berkurang nih ya Pak Roby ya udah berkurang tadi ada 18 orang lagi lah dari pulangnya ya Pak oke sahabat bongik channel saya dulu pernah posting video ngobrol bareng dengan dua orang ya anggota dari KJT yaitu Bang Sarif yang mengangkat tentang kerupuk kulit ikan patin sama satu lagi di Le Monde dari pocem nah itu kan ada orang juga disini kita ngobrol bareng-bareng nih jadi rencana habis lebaran ini kebetulan kan pandemi ini udah berkurang ya sekarang jadi kira-kira ke depan pada mau ngapain sini anak temen-temen koperasi nih ya kita dengerin aja nah disini kebetulan tadi Bang Roby udah openingnya udah buka mau perkenalkan nah disini udah ada pocemong gimana beliau udah motor penggeraknya nah ini beliau yang menggerakkan organisasi atau komunitas dari KJT makanya disini kita mau denger nih malam ini mereka punya rencana apa sih ya pocem ini saya denger katanya mau ada export produk UMKM ya dan aku ya jadi kebetulan di koperasi KJT ini terkumpul lumayan banyak ya UKM dan UKM-UKM ini ada yang masih pemula ada yang udah menengah, ada juga yang memang sudah masuk ke pasar-pasar maupun masuk ke pasar modern juga nah kedepannya insya Allah kita akan kumpulkan semua UKM-UKM ini kemudian perbaikan, kita lakukan perbaikan dari sisi bikinan juga dari sisi packaging ya sehingga produk-produk ini gak cuma jual, jual-jual putus jual gitu aja gitu tapi kita pakai konsep terkonsep dan rencana ya rencana dan terkonsep rencananya insya Allah kalau tidak ada halangan kita ini akan bikin satu tim, tim yang khusus untuk melakukan branding, marketing, banyak konten sehingga produk-produk ini nantinya tidak hanya dimikmati oleh sekelintir orang tapi insya Allah bisa masuk ke pasar-pasar yang lebih luas pun kalau mungkin kan kenapa gak ekspor karena kan sekarang memang pemerintah juga sedang menggalakkan ekspor ya untuk UKM-UKM gitu kenapa kita gak menuju ke sana itu aja long way oke lu udah denger ya bahwa KJT ini mereka akan melakukan ekspor produk jadi pemasaran bukan lagi tingkat lokal tapi akan ke depan tuh pemasaran tingkat global ya mudah-mudahan nih nanti temen-temen yang memang bergerak di UMKM kita bisa sinergi bukan apa ya nah disini jadi kita bukan cuma jualan doa tapi ada pembinaan dari komunitas untuk memajukan usaha dari anggotanya seperti tadi ada pelatihan terus bagaimana mereka mendapatkan kreditikat gitu ya iya bukan cuma pelatihan sih sebenarnya kita ujungnya tuh sebenarnya memak-makat naik kelas supaya UKM-UKM kita tuh naik kelas gitu loh jadi kalau orang kan udah bosan ya dengan pelatihan-pelatihan tapi gak ada ujungnya gitu loh tapi gak ada ujungnya yang membantu mereka untuk melakukan pemasaran berarti nanti kita ngobrol strateginya nih dengan ketuanya nih ya sama temen-temen apa sih udah mereka lakukan nah dari Bang Robi sendiri kan kalau beliau kebetulan nih selain ketua dia bergerak sebagai praktisi hukum mungkin bisa menjebatani gitu ya Bang Robi menjebatani temen-temen UMKM gimana sih caranya biar mereka usahanya itu lancar terus mereka juga tidak apa namanya dari sisi perlindungan lukung terhadap UKM gimana Bang Robi ya mas Allah tiap-tiap supaya usahanya tidak gagal ya itu adalah duit oh iya bener doa, usaha, ikhtiar, dan tawakal oke singkatan duit itu selain itu kaitan yang sama hukum tadi ya pertama sebenernya kalau bisnis itu kan yang penting bagaimana kita membuat rencana kerja rencana bisnis dan mengimplementasikan rencana bisnisnya kalau kelindungannya paling terkait penyakit-penyakit efektual terus kontrak-kontrak dagang untuk melindungi kepentingan keinteres dari pengusaha itu tapi selebihnya memang harus harus dijaga apa yang sudah dibicara-bicara ini diimplementasikan dan dijaga supaya apa yang sudah dibicara-bicara itu tertata gitu karena kebanyakan orang usaha itu menggabungkan antara uang usaha sama uang pribadi ketika itu tercampur maka kadang-kadang hilak lah yang harusnya jadi modal kepakai tapi kebutuhan keuntungannya duitnya kepakai karena modal berikutnya jadi berkurang jadi tidak ada apa namanya development disitu ini sih sebuah diri oke tadi Bang Robi udah menjelaskan ya nah sekarang kita lupa nih tadi mau kenalan ada siapa aja sih di KJT gitu ya nah ini tadi Bang Robi ketuanya udah ngobrol ya terus ada tadi POCEM atau POCEM atau POCYANTI nah diarti itu sekretaris nah ini sebelahnya apa siapa? bunda? eh dong bunda usahnya apa? kita kenapa gabung di KJT? iya saya iya saya memang tergabung karena ada beberapa teman yang ada kemudian juga kita melihat ya personal-personalnya ternyata memiliki fitur yang akan tentu yang bisa kita pelajari dan kita ambil manfaatnya seperti itu nah mudah-mudahan semangat-semangat ini bisa nyebar ya sehingga seluruh daripada kita di dalam kelompok kita ini ya KJT ini mudah-mudahan insyaallah mencapai target yang dimenangkan ya mendapat pasaran yang lebih luas ya itu ya hanya di sekitar kita yang lebih bisa pelangkaui berbagai-bagai daerah-daerah tertentu dan kalau bisa memang bisa seperti itu ya insyaallah kegiatan saya yang sebetul-betulnya adalah POCEM jadi saya mengasarkan perumahan-perumahan baik pun second maupun dan pertama ya seperti itu ya saya memang ada usaha-usaha lain tidak kebetulan anak saya itu ada yang memberikan usaha sepatu itu terus kemudian rendah wakatuh kemudian nasi keburi dan sebagian banyak 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 banget saya ya ya alhamdulillah dia memang makan jadi saya kasih berbagai kesempatan masuk-masuk berbagai ke sehingga jadi lumayan juga lah pemasarannya terutu terima kasih amin 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 oke makasih bunda Rani beliau juga penasihat kami disini ya 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 oke tadi terbetul udah dengar semua bahwa produknya ternyata banyak banget ya jadi pokoknya nanti di kjt itu akan menampuk teman-teman usahapan aja nah sekarang kita kenal lagi dengan bapak yang di sebelahnya bang yuda namanya silahkan bang yuda halo halo saya yuda alias gab ikuti kjt memang tujuannya untuk menambah sumber informasi ya ilmu informasi baru tentang peragangan tentang operasi tentang apa aja sebenarnya nah sementara saya sendiri bersama istri berdua itu membangun bisnis yang namanya patinkan patinkan itu dasar produknya adalah ikan patin yang dibuat menurutnya itu proses bakar dalam bambu itu yang pertama jadi itu salah satu unggulan kami juga unggulannya itu patin bakar bambu kemudian ada indang patin atau patin kuah asam tempoyak tempoyak ini identik dengan durian fermentasi itu dikuah kemudian ada patin bakar kecap ada patin kuah kuning ada patin pepes tempoyak ketek wah teman-teman itu jagoan itu jadi bang yuda ini spesial ikan ya ada juga gurame asam manis ada gurame bakar dan satu kepala manyu itu ada 8 produk 8 produk yang the bestnya itu patin babu dengan pindang batin atau patin kuah asam ini boleh di cek nanti di instagram saya juga ada patin ikan babu atau di facebook itu facebook kita itu ikan bakar patin babu namanya ini jadi satu ya satu kata boleh dilihat disitu testimoni dari pelanggan pelanggan kita kalau sampai sekarang ini ikan batin yang kita olah itu seminggu kurang lebih ya 100 kg itu yang kita olah 100 kg itu campur semua orang bambu ya paling banyak yang paling susah bahan baktunya apa? itu matin bambu karena bambu ini susah banget untuk bambu yang gede ya bambu yang bisa dimasukin ikan satu kilo itu jarang adanya hanya ada pokoknya di daerah-daerah Magelang, daerah-daerah Cianjur daerah-daerah Sukabumi, Jampang, Tulon gitu itu adalah ada yang tepat dan itu mungkin akan menipis makanya kita cadangan kita itu produknya banyak produk supaya nanti kalau memang ini banyak pilihan ya produk ini kadang-kadang berproduksi lagi kadang bambu bahannya gitu habis ya kita ke produk yang lain tapi tetap the best juga oke kira-kira gitu mudah-mudahan ini jadi masukkan ke banyaknya juga yang mau usah itu apa-apa kita buka sinergi lah ya kita buka ya silahkan nah ini produknya Bang Yudha ini pernah saya posting juga di channel saya jadi selain lemondum sama kita apa namanya kru kulit kulit patin ya jadi saya juga pernah angkat juga itu produknya Bang Yudha itu ikan patin nanti ada juga yang soto betawi kita akan ngobrol juga nanti yang dengan potiti ya tapi dia posti belakangan nanti nah ini sebelum Bang Yudha siapa? Asril Udah Asril Udah Asril apa kabar? Asril Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam bersama saya gender di KJT yang pertama camera karena saya orang perantauan jadi selaturahmi itu yang pertama buat saya dimanapun kita obat narituh ini Insya Allah saat ini saya lagi fokus di Bekam, lagi masuk ke kuliah, di Bekam itu ada kuliahnya sampai ke S1 Karena kesehatan di Malaysia, pendidikan kesehatan masyarakat Ini saya punya Bekam itu, bayarnya itu dilahkan alat Jadi di sini juga bisa konsultasi kesehatan dari segi kehidupan secara hari sama obat-obat yang kita pakai Jadi kita dari sini, emang fokusnya kemaju saja, tidak ada obat lain Nanti kalau ada obat lain yang kita pakai, paling herbal langsung dari konsultannya Insya Allah ini akan fokus ke lebaran Ini juga karena Bekam ini kan setengahnya harus orang-orang yang bertenaga ya Tapi nggak, kuasa juga bisa Bekam itu Tapi malam kali ya? Malam, siang juga bisa, penyelamu otomatik Penyelamu otomatik Nah, Bang Hasil ada, yang pernah saya ngobrol juga Produknya adalah ikan pati Dan dia adalah penggerak pemuda di Jakarta Utara Bang Sarif, gimana kabar Bang Sarif? Saya sehat, Bang Weng Sehat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Saya Sarif Hidayat Kita dari Jakarta Utara, Bang Weng Tempatnya di Kecamatan Goja Lalu di Goja ini biasa kawan-kawan manggil bau saja Bang Weng Kita punya produk itu Bang Weng Kelepuk kulit ikan pati Jadi, kita ngambil dari kulit karet Kita ambil kulitnya saja Oh, ambil kulitnya saja Kulit ikan pati, kita olah Secara ijenis Kita jadikan produk kelepuk Kulit ikan pati Nah, disini, sekarang kita produksi ini Dibantu sama anak-anak muda Di sekitar 10 orang lah Beri pemberdayaan anak-anak muda di sekitar ya? Kita bantu, tiap malam, bakul itu kita malam Bang Weng Nah, produksi Nah, pagi, masih di jaring-jaring kita kemas Jadi, kita gak lama Produksi kemasnya nanti Jadi, langsung-langsung ke pasar Bang Weng Karena kita, segnenya pasar bawah Oke, eceran ya? Eceran Kita jual per bungkus Dari harga Rp. 5.000, ada Rp. 10.000 Nah, produksi itu juga ada yang premium Ada rasa rumput laut Ada rasa selcetek Keluar asing Itu premium Per 70 gram itu Rp. 50.000 kita jual Per? 70 gram Pahal ya? Iya Untuk mengerisannya Kita pakai yang menggunakan Spinner Spinner motor ya Banyaknya? Jadi, garing Itu untuk yang plus premium Kalau maaf premium, gak di spinner? Gak di spinner Jadi, kita menggunakan penyerapan metode kertas Oh, serapan ya Serapan ya? Itu juga menguangkai juga Ya, itu juga Nah, jadi kita lapisin kertas APS Sudah situ Setelah goreng Bila masuk ke wadah Kiris Kiris ya? Kiris ya? Kiris ya? 1 kg kita lapisin lagi kertas Kertas Jadi, menghilangkan bau Dari minyak kutis Kiris 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 minta minyak kutis Kiris Terus penjualan kemana saja tadi Pak Sari? Penjualan saat ini kita jual Kita titip ke warung-warung Kok masih titip ya? Ke rumah makar Makan di beberapa Makan si pendental Kayak kubin-kubin Mereka minta juga saat ini Satu kantinnya itu biasanya ada Terus rumah makar segeranya juga minta Jadi, kita honornya Kita menupai rumah makarnya Di wilayah kita tadi Ini belum kita laksikan Kenapa? Bahan baku Banyak sekali nih Bahan baku Bumak makannya banyak Jadi, kalau kita taruh titip Kita harus mengetukkan bagian yang sama Kita mau menanggung itu Jadi, itu permasalahan tadi di modal lagi ya? Gitu ya? Gitu ya? Makanya kita bergabung Ya, mudah-mudahan masalah tadi Tadi selesai Tukup tetap disini Enggak Enggak ya Jadi, Alhamdulillah lah Kita selain Melakukan bisnis Usaha Tapi kita ada sisi sosialnya Apa nih? Bahkan anak muda itu Oh Pemberdaya 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 Pemuda-pemuda Usaha Pernah kerjasama sama siapa bang Sari? Misalnya Dari pemerintah DKI Atau apa? Nah, kita Tidak ada yang berjalan di kerjasama sama Nah Sudah Jadi, Kak Subdinya langsung Minta disuplai untuk ke Kecamatan-kecamatan Ini kok Itu sebagi ini ya? Pengalur-pengalur Dia langsung beli kes bang cari yang begitu mungkin juga nanti kan produk kawan-kawan lain juga bisa masuk ke oke, ada lagi mau disampaikan tentang yang paten-patennya ini sih kawan-kawan bisa menekati ke subi-subi apapun berarti lewat kooperasi ya, bisa lewat KJT karena mereka bisa mengharapkan produk kita atau memberi produk kita ke kecamatan, kekurahan sebagai pembelinya kita harus sempat ya? syarat-syarat? syarat kita gak harus, karena kita UPM kecil ya artinya kita ikut binaan kemana, standar yang diberikan kita jual ke mereka, gaitan si pemerintah, standar nah kekurahan kita, mereka yang akan memenuhi kekurahan kita jadi lakukan dulu lah produk yang ditemui buat, lakukan dulu, buat dulu karena berjalannya itu lengkap sendiri lah oke, nah ini sebelum kita tadi, kita lompat dulu ke kacang potiti asik lagi 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 oke, saya arahkan ke sini yes nah, sekarang kita ngobrol sama empuk dua ini ya jadi, namanya potiti siap produknya pernah saya angkat juga, itu soto betawi cuma dia punya produk lain, produk unggulan tadi kita tanya aja dia sekarang dagangnya dimana ya oke, kamu mau nanya langsung dong, yang lain kamu mau nanya, jangan saya mulu potiti, apa kabar potiti alhamdulillah, baik banget gimana usahanya alhamdulillah, kamu masih lancar kan potiti jual soto betawi nih ya, karena potiti orang betawi itu gimana penjualan di salah satu kantin ya ya, alhamdulillah sih bang, pengenatnya tuh masih banyak banyak, gak makan, gak apa lagi di kantin iya lah kebetulan saya buka di ini di sana di sana lebih ini PMJ 247 posisinya dekat samping kacangnya kacangnya masih jualin gak? kacang masih produksi sampai di luar juga jual ke kantin pun peminatnya banyak banget lagi pesan-pesan kotakotu kacang kadang-kadang tuh ada tamu-tamu yang mau besuk kotak warna bubus nek-nek gitu itu kan pasti beri kacang kacang apa? asin kacang asin 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 gimana gitu ya kalau gak asin yang bikin enak itu asin kendala apa sih yang dihadapin selama buka usaha usaha apa nih yang di kolda yang di kolda banyak banyak kurang modal kalau modal sebenernya dari awal sih benar-benar ini banget ya duuh pacuratan nih pacuratan nih kalau udah pengadunya kediem mulu nih siangnya masalah sama diri sama bang Yudha juga sampai dia masuk perjuangan lah intinya perjuangan masuk perjuangan jadi alhamdulillah sekarang udah banyak lah yang dibuang bukan cuma soto aja sebab ada masing-masing sampai lemondue juga kita lemondue disambung di ini juga eh mana nih si gerilik patin eh grupu patin juga peminatnya ada di kan kacangnya patin coba asam loh oh iya nih kata habis lebaran nanti bang Yudha mau coba apa titik 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 juang peminatnya peminatnya asam kemunya ya ya iya dong nambahin menu kan makin lengkap menu orang bayar pilihan Tidak tinggalin contoh betawinya Pendalaannya adalah asistem SDM ya? SDM SDM Itu asistem yang susah Kalo anda usah nama dia ya? Ya Agak unik Awalnya, ya standar lah ya moda Kedua, modaannya udah ada Terus SDM Terus SDMnya udah ada Tiba-tiba tempatnya Kedilang Bocor Banjir, ada aja Sekarang aja koslet Listriknya koslet Tapi intinya Berkas kesabaran Ketekunan Apa ya Yang pahit-pahit udah diindari Itu the power of The power of duit Berdoa Berusaha Memang 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 Itu bisa 24 jam Bang bukanya Jadi kita lihat ini deh Kalo siang kan Saingan banyak tuh Baik membuka Karena masa ada 16 kantin Jadi untuk Untuk Penyiasati Supaya kita Opset Kita tetap Berjalan dengan baik Kita bisa Dapat Opset yang Lebih Ya jadi Jadi kan enggak semua kerjaan itu rumpukan 24 jam, ada yang tutup di jam rumah, jadi mereka tutup, yaudah saya tetap buka. Jadi kan otomatis orang kan cari makannya, orang otomatis kan ke kita, ke yang masih buka lah. Jadi kita nyari pasarnya masih buka, enggak. Akhirnya memang pasarnya itu lebih rapi di malam. Papan kapan kita ke sana ya? Ayo dong, kalau Bang Robi nih, enggak tahu nih yang udah makan super detali pochiti gimana tuh? Kurang banyak kan? Daging mahal, kalau pake keong mah, gue kasih tanya. Kalau makan, nggak bisa satu, atau dua. Lalu enak, enak gitu ya. Cuman yang malesnya itu adalah nyari parkir. Harus itu parkirnya. Karena kalau udah parkir di depan, ada Bapak P, yang depan-depan P belakangnya S, itu bisa ditembus. Oh, itu P belakangnya S. Paus. P S. I, belakangnya I. Ya udah em dah. P S dah, P S. rice. Terus, Pak Porisma gimana, Pak Porisma? Saya di rumah ada, bisa ada lebih sedikit doang saya. Yang kecil saya. Yang kecil saya, yang kecil. Geput, ya enak 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 enak. berarti orang makan bukanya Pak Risma ya tetap buka lah ya oke selebihnya ada terus alasan apa? biasa kosmetik oh makeup artist ini contoh seanyo ya jadi makeup artist juga jadi selain dagang jadi makeup artist terus kenapa gabung ke KJT? oke selesai channel tadi kita udah ngobrol-ngobrol ya dengan temen-temen dari KJT ya mudah-mudahan dari obrolan ini kita mendapat satu inspirasi buat temen-temen komunitas yang lain juga ya ikut gabung juga kesini jadi silahkan nanti bisa gabung di KJT oke ademir kianlah obrolan saya dengan temen-temen dari komunitas KJT atau komunitas komunitas operasi jasa warga Jakarta tersebut oke jangan lupa subscribe ya biar channel saya terus dikembang dan memberikan informasi-informasi positif tentang kegiatan UMKM dan ekonomi terima kasih oke bila itu people hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih